Intro Sejauh ini, selama hidupku, ini adalah tahu campur yang kuahnya paling enak. Kuah terenak. Fudis, re, ayo re, kita jajan yuk. Tahu campur legendaris nih dengan otot dan kikil terbar-bar se-surabaya Jawa Timur. Wow, 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 tiap hari selalu antri loh Fudis. Nah, biar gak antri banget nih, Isantarore datang pas jam bukanya nih Fudis. Mas, saya mau minta nomor antrian. 50 mas? Iya. 50? Iya. Emang udah seramai itu mas? Astagfirullahaladzim, Allah Fudis. Padahal ini baru buka, ini jamnya baru buka ya. Ini jam baru buka ya Bu ya. Tapi antriannya udah 50 Fudis. Wadidah, buka jam 4. Kita udah dateng jam 4 sore juga. Tapi udah antrian ke-50. Aduh, becana banget gak sih ini rame ya? Haha, Isantarore sudah kelaporan dan niler nih. Aduh, gimana dong San? Saya jalur dalam aja ya. Iya, iya, iya. Diam aja ya. Bu, saya jalur dalam aja ya Bu ya. Langsung ke disitu aja bantuin ya Bu ya. Maaf ya, jangan bilang-bilang. Yes, kita langsung aja ketemu sama Ibu Isma atau istri dari Pak Sadak ya Fudis. Warung Pak Sadak udah jualan lebih dari 30 tahun loh Fudis. Jadi gak heran kalau yang beli dan antri sampai puluhan orang nih. Karena pelangkannya dari dalam maupun luar kota Surabaya. Itulah yang jadi ciri khas dari tahu campur ya Bu ya. Tahu campur itu berarti petis, sama otot, sama tahu ya pasti. Perkedel singkong, ini kayak gini Fudis ya. Perkedel singkong, kecambah, selada, udah. Mi. Mi, udah. Itu dia. Keropo. Itu yang makin mantep. Tinggal yang ini ya. Tapi saya mau tambah selada lagi. Boleh. Boleh ya. Monggo, monggo. Tinggalnya ada hilang muda. Saya apa aja Bu, saya yang makan. Pakai, mau banget. Fudis, aroma kuat dari tahu campur Pak Sadak ini. Aduh, emang dasyat sih. Manggil-manggil. Campuran berbagai macam rempas seperti daun jeruk dan juga sereh. Bikin kuah coklat ini punya aroma yang super wangi. Baru buka, antriannya udah sebanyak itu. Karena memang begitu nyampe aromanya. Masya Allah, ini kenikmatan. Panas gak apa-apa Bu, saya debus. Dan panas-panas ini, mendingan aku kesitu langsung ya. Aku mau nambah selada, Bu. Bentar ya, Bu. Wala, mau bantuin Bu Isma jualan karena punya modus tersendiri, Tuh. Wah, ternyata mau nambah selada, Bu Dis. Mas, aku mau minta tambah itu dong selada. Mas, ini apa hitam-hitam? Oh, ini petis. Petis itu dari apa sih, Mas? Wah, dari apa ya? Udang. Dari udang. Si tahu campur itu, ini salah satu bahan utamanya itu adalah petis. Tapi orang Surabaya ini hampir rata-rata makan banyak pake petis ya. Petis. Petis yang dipake, jenis petis udang yang dimasak bareng sama gula, serta racikan bahan kayak turun-temurun gitu, Bu Dis. Rahasia keluarga deh pokoknya. Tekstur petisnya tuh super kental dengan warna hitam pekat. Dan ini nih yang bikin rasa tahu campur Pak Sadak bisa enak. Dan pastinya beda dari yang lain. Oke, ini dia, Bu Dis. Ini adalah tahu campur, cuman aku minta tambahan. Tambahan selada dan juga tambahan perkedelnya. Aku udah gak sabar, aku pengen makan, Bu Dis. Mas, makasih ya. Maturnun, Ge. Wah, ini barbar banget sih, Bu Dis. Tahu campur tapi dibalut dengan tulang muda dan otot sapi yang menggunung. Aduh, aduh, aduh. Yaudah, langsung kita cobain aja, yuk. Sejauh ini, selama hidupku, ini adalah tahu campur yang kuahnya paling enak. Kuah terenak. Enak banget ini. Ini kuahnya tuh, rasa petisnya berasa. Meledak, rasa rempah-rempahnya juga berasa. Bumbunya tuh mantep banget. Rasa petis udang yang gurih dengan rasa manis-manis tipis, bercampur dengan kuah kaldu rempah, bengiatu apik dalam satu suap. Hmm, ini lazis, Bu Dis. Apalagi kuahnya ada rasa rebusan otot dan kikil sapi. Waduh, semakin mantep ini. Otot seruput lah ya. Tujuan perkedal singkongnya ini sih, memang bikin kita tambah kenyang ya. Tapi selain tambah kenyang, rasanya dia dimakan begini aja udah enak. Udah berbumbu. Jadi dia ini warnanya kuning, karena singkongnya memang dicampur sama kunyit. Dan begitu masuk mulut, aku ngerasa ada kayak rasa ketumbar. Gitu-gitu. Itu meledak. Singkong parut yang dijadiin perkedal nih, Foodis. Punya tekster yang padat, tapi lembut tuh ketika dikunya. Nah, perkedal singkongnya ini bakalan semakin nikmat pas tenggelam di kuas tahu campur. Ya, buh, lazis. Ya ampun. Empuk, Pol. Dia empuk ototnya, rasanya meresap sampai ke dalam-dalamnya. Jadi dia ada gurih-gurihnya gitu, begitu masuk mulut. Kalau rasa otot itu kan dia cenderung kayak mirip-mirip sama lemak, tapi enggak gitu. Enak banget, teksturnya juga enak, kenyol-kenyol gitu. Tuh, Foodis. Bisa lihat ya. Teksturnya mirip-mirip sama kikil, cuma dia lebih empuk. Jangan kan otot, tulang mudanya juga juara. Otot, kikil, atau tulang muda semuanya mantap. Dimasak bareng sama kuah yang kaya akan rumpah. Enggak heran ya, kalau otot dan kikilnya ini, Foodis, bisa ludes dalam waktu sekejap deh tuh. Iya, Foodis, sampai 80 kilo per hari lagi. Wah, ngerasanya wenak kayak pol. Teksturnya empuk dan rasanya... Latidesis alias lazis. Wah, kalau begini ceritanya, mah bukan nambah selada aja ya. Bisa otot minta nambah otot juga nih. Aduh, ini yang namanya tahu campur ya. Nggak agak kalau dipisah-pisah kayak gini. Ya bener-bener harus dicampur lah semuanya nih. Gue jatuhnya kayak kambing. Isinya selada semua. Adek-adek pakai kerupuk, masukin selada yang banyak ya kan, biar makin segar. Aduh, mau dong? Budis, tuh. Ihhh. Semudah itu, Foodis. Foodis, tahu campur legend ini seporsi cuma 25 ribu aja. Ya, itu udah dapat tahu campur, otot, dan kikil yang melimpah lho. Reci kan? Cuma nih, kalau mau jajan ke sini, ya emang perlu sabar antri. Karena emang seramnya itu. Dan yang paling penting nih, jangan kemaleman. Karena sehari cuma jual kurang lebih 200an porsi aja. Oke, semangat, Foodis. Buat kalian semua, yang mau tahu rekomendasi makanan receh, tapi rasanya gak receh-an, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh-an, Foodis. Sampai jumpa di video selanjutnya.